Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali ya teman-teman Bersama Tukang Notoholo Di sini Tukang Notoholo Hadir kembali dan kali ini Memberikan sebuah tutorial Cara merangkai atau Merakit rangka lemari Hulu buat jaringan atau Membuat lemari hulu buat jaringan Dan kali ini nanti kita Akan membuat ukuran tinggi 180 cm Untuk panjangnya 1 meter Dan untuk lebarnya 47 cm Dan kali ini nanti kita Akan membuat dengan 2 pintu Yaitu pintu sleding Dan dalam tutorial ini nanti Mungkin cuma sampai Tahap perangkaian Rangka luar dan untuk isian Isian atau rak-raknya nanti Di season kedua atau video selanjutnya Teman-teman karena ini nanti Akan saya bikin Sedikit agak panjang Videonya biar detail Biar teman-teman juga paham Karena masih banyak teman-teman yang menanyakan Kurang paham dan kurang detail Dengan tutorialnya Mudah-mudahan dengan video kali ini nanti Teman-teman Dapat lebih paham lagi Dan mohon jangan di skip-skip Videonya biar teman-teman juga paham Dan untuk teman-teman yang belum subscribe Mari subscribe dulu Dan jangan lupa Dibunyikan tombol notifikasinya Agar satu saat nanti Tukang-tukang hadir kembali Teman-teman dapat Pemberitahuan Ya untuk videonya bagaimana Mari kita saksikan sama-sama Ini ya teman-teman Untuk bahan-bahannya Kita memakai hulu 4x4 Mutip silang Ya ini nanti yang Hulu 4x4 Kita buat rangka luar ya teman-teman Ya ini 4x4 Dan ini juga nanti ada hulu 4x2 Dan ini nanti kita untuk isian dalam Atau untuk raknya ya teman-teman Dan ini nanti kita akan membuat Sebelah gantung Sebelah rak ya Untuk langkah selanjutnya Mari kita kerjakan Dan kita buat ukuran Kita kerjain dulu Kita potong-potong dulu Kita buat ukuran Juga pola Hulu untuk rangka luarnya Sekali lagi teman-teman Jangan di skip-skip Biar nanti teman-teman Lebih paham Pola juga ukuran-ukurannya Untuk langkah awal Kita buat ukuran dulu Kita potong-potong Untuk ukuran tingginya 180 cm Kita potong Kita buat potongan Sebanyak 4 buah potong Ya teman-teman Untuk yang Ukuran tingginya Untuk nanti Pocok-pocok Untuk kakinya Kita buat ukuran 180 cm Ada 4 potong dulu Sementara Karena nanti ada 6 Tapi jika kita buat dulu 4 untuk sementara Yang untuk bagian luar Setelah kita potong yang 180 cm Untuk selanjutnya Kita potong untuk panjangnya Yang ukuran 1 meter Dan kita buat Atau kita potong Sebanyak 5 buah potong Ya teman-teman Kita ukur Untuk yang panjangnya Ukuran panjang 1 meter Kita buat Sebanyak 5 buah potong Setelah kita potong Yang 100 cm Atau 1 meter 5 potong Kita selanjutnya Memotong Kita buat ukuran Yang untuk lebarnya Yaitu 47 cm Kita potong Kita buat Sebanyak 6 buah potong Ya teman-teman Kita potong Yang 47 Ada 6 potong Dan inilah hasilnya Teman-teman Setelah kita buat ukuran Sesuai dengan ukuran Sudah kita potong-potong Ada Yang panjang 180 cm Ini nanti untuk tingginya Ada kita potong dulu Ada 4 buah potong Ya Ini Dan untuk yang 1 meter Ada 5 buah potong Dan yang untuk lebarnya 47 cm Ada 6 potong Ya teman-teman Panjang 100 cm Dan untuk langkah selanjutnya Kita buat pola Dan untuk Pola awal Kita membuat dulu Pola Di ukuran 47 cm Dan nanti Terusnya kita buat Pola di 180 cm Dan baru Kita buat pola Yang 1 meter Untuk langkah selanjutnya Langkah awal Mari kita buat ukuran Untuk yang Lebar 47 cm Ini ya teman-teman Nanti setiap sisi Kita Ada 3 Yang ukuran 47 cm tadi Kita buat ukuran Kita garis 3 cm Dari pinggir Ya Atau sesuai dengan Ukuran hulu 4x4 Ya Kita ambil 3 cm Dari pinggir Untuk sisi Kanan Dan kiri Ya Kita tandai Nanti biar seri Ya Sama Ke 6-6 nya Ini nanti Untuk 2 sisi Kiri Dan kanan Ya Teman-teman Nanti Ini cukup Satu sisi Karena ini nanti Kita buang Kita buat Pola U Ini teman-teman 3-3 Nanti Dan untuk langkah selanjutnya Kita buat pola Untuk Yang 1 meter Dulu ya teman-teman Untuk 1 meter ini Sama Kita ambil dulu 2-2 1 pasang 1 pasang Tadi kita motong 5 Yang 1 kita sisakan Biarkan Tidak usah kita garis Atau tidak usah Kita buat pola Yang sama Langkah awal Kita buat dulu Kita ukur dari sisi 3 cm Atau Sesuai dengan ukuran Ulu 4x4 Kita tandai Yang sebelah Nanti biar seri Sama Kiri kanan Kiri kanan Kita buat Pola Seperti ini Kita garis 3 cm Ya Untuk langkah selanjutnya Kita ambil 2-2 Dan untuk langkah selanjutnya Kita balik Gini ya teman-teman Kita garis Lagi 3 cm Dari sisi Sesuai Tadi sebelahnya Teman-teman Jangan di Berlawanan Arah Ini cuma sisinya Sisinya seperti ini Ini nanti Yang satu kita buang Yang satu kita Tekuk Nanti jadinya Kita buat Later L Sama Ini untuk Sisi kiri dan kanan Kita juga Sama Kita buat garis 3 cm Sesuai dengan Yang pertama Itu ya teman-teman Sama Untuk yang satunya Juga sama Polanya Cuma ini nanti Di balik ya teman-teman Ini nanti untuk bagian atas Dan yang dua itu tadi Untuk bagian bawah Kita buat pola Sekali lagi Buat teman-teman Yang belum subscribe Mari subscribe dulu Dan jangan lupa Dibunyikan tombol Notifikasinya Biar nanti Kalau tukang noto Hadir dengan Video-video tutorial Lainnya Teman-teman Tidak ketinggalan Juga buat teman-teman Yang sudah subscribe Terima kasih Dan silahkan Ditonton videonya Jangan di skip-skip Biar teman-teman Bisa paham Untuk pola Dan ukuran Ukurannya Setelah kita buat Yang satu meter Kita buat pola Untuk langkah selanjutnya Kita buat pola Atau kita ukur Untuk yang Tingginya Yang 180 cm Sama Untuk langkah awal Ini untuk bagian atas Dulu ya teman-teman Nanti ini untuk bagian atas Kita ratakan Dan kita sama Kita ambil 3 cm Dari atas Seperti ini Lalu kita garis Atau kita buat Garis Ya Dan untuk langkah selanjutnya Ini Ya Kita ambil Dua-dua seperti ini dulu ya teman-teman Nanti biar mudah Karena ini nanti Satu pasang Satu pasang Ya Cuma nanti Cara juga Untuk membuat polanya Sama Cuma ini nanti Biar seri Satu seri Satu seri Ya Untuk langkah selanjutnya Kita ambil Dari yang sudah kita garis tadi Ke bawah 8 cm ya teman-teman Ini nanti Untuk Tempat Atau variasi Untuk membuat Menaruh kita Talis keramik Itu ya teman-teman Kita ambil 8 cm Dari garis 3 cm Tadi ya teman-teman Ke bawah 8 cm Dan untuk selanjutnya Kita ambil lagi 3 cm Dari garis Yang 8 cm Tadi Ke bawah 3 cm Ya Seperti ini Kita garis Ya Ini ya teman-teman Seperti ini Jadi kita buat Pola ada 3 garis Ya 3 cm 8 cm Dan 3 cm Dan ini nanti Untuk yang bawah Itu kita lubangin ya teman-teman Yang kita buang Kita kasih tanda Seperti ini Nanti kita buang Atau kita buat Coaan Kita lubang Ya Untuk langkah selanjutnya Setelah kita buat Pola yang atas Kita Bagi dua ya teman-teman Sama Yang bawah kita buat dulu Kita Ukur dulu Ya Yang bawah kita Ambil juga dulu 3 cm Kita balik Biar enak Kita ambil 3 cm Ya Yang bawah Kita garis Ya Ini nanti Cuma untuk Ukuran aja Teman-teman Nggak kita buang Nggak kita apa-apain Cuma kita buat Tanda Ya Untuk langkah selanjutnya Ya Dari garis Yang 3 cm Tadi Yang paling bawah ini Ya Ini untuk bagian atas Yang bagian bawah Ke bawah Kita bagi dua Dari ya garis Yang di bawah tadi ya teman-teman Kita ambil Tengah-tengah Kita ambil Tengah-tengah Nanti biar Kita Untuk pasang Kaca Atau pintunya Biar enak Kita bagi dua Tengah-tengah Ini kita ambil Ini kita ambil Tengah-tengah Di antara Garis Yang 3 cm Di bawah Dan Garis yang 3 cm Di atas Yang paling bawah Ya teman-teman Ini Kita pastikan Biar nanti Lurus Biar enggak Menceng Atau miring Kita buat Ukuran Di tengah-tengah Kita Kasih garis Kasih tanda Lalu kita Garis Garis Setelah itu Nanti Kita bagi dua Ya teman-teman Kita ambil Ke bawah Satu setengah cm Ya Ke atas Satu setengah cm Itu nanti Yang kita buang Ya jadi Tengah garis Tengah-tengah Tadi kebuang Kita ambil Dari garis Yang tengah-tengah Tadi ke bawah Satu setengah cm Ke atas Satu setengah cm Jadi Tiga cm Ya nanti Teman-teman Untuk lubangnya Sesuai dengan Ukuran hulu Empat Kali Empat Kita buat Seperti ini Ya Setelah itu Yang tengah Biar kita Enggak bingung Kita buang Ya teman-teman Kita hapus Dan kita ketanda Yang nanti Kita Lubangin Ya Untuk langkah selanjutnya Setelah seperti ini Ya teman-teman Kita balik Berlawanan arah Ya Kita balik Berlawanan arah Kita ambil Yang tengah-tengah Tadi Ya Kita ambil Garis yang Tiga cm Tadi Ya Seperti ini Ya teman-teman Berlawanan arah Baliknya Yang satu ke Samping kiri Hadap ke kiri Yang satunya Hadap ke kanan Ya Jadi berlawanan arah Ya nanti Karena nanti Lubanginya tidak Sama Dengan yang di atas Yang ini untuk samping Kita hapus Yang sudah Ini tadi Yang pertama tadi Kita hapus Karena nanti Takutnya Salah Ya Ini ya teman-teman Mungkin kurang kelihatan Karena ini cuma Pakai pensil Ya Mungkin kalau pakai Spidol Bisa agak terang Ya Dan untuk langkah Selanjutnya Kita ambil Yang satunya Yang satu pasang Ya teman-teman Sama Nanti polanya Kurang lebihnya Kita membuatnya Sama dengan Yang pertama Tadi Dan untuk langkah Selanjutnya Kita buang Atau kita potong Pola yang Sudah kita Buat tadi Ya teman-teman Sesuai dengan Pola yang Sudah kita Buat tadi Kita lubangin Yang perlu Dilubang Yang buang Perlu dibuang Kita buang Dan inilah Hasilnya ya teman-teman Setelah pola-pola Yang kita Buat tadi Dan juga sudah Kita lubangin Kita buat Hasilnya kurang Lebihnya Seperti ini Ini untuk Upuran yang 47 cm Yang 6 Buat potong tadi Yang kita Buat pola Ada 4 buah Yang 4 buah Kita sisarkan Nanti Untuk sekatan Tengah Ya ini ya teman-teman Sama Ukurannya Ini dari kanan Kita ambil 3 cm Kita buat Pola Seperti ini Ya Sama Juga Kiri kanan Dan ini Yang ukuran 1 meter Ini polanya Seperti ini Yang kita garis tadi Ada kita garis 2 sisi Yang 1 kita tepuk Yang 1 kita tepuk Yang 1 kita buang Nanti 1 pasang Ada 5 buah Yang 1 kita sisakan Biarkan Tidak usah kita buat pola Atau kita garis Yang 2 sama Sama teman Kita lebihnya Seperti ini Sama Kiri kanan Kita buat pola L seperti ini Kita buang 1 Kita tepuk 1 Dan pola L Pasang Ya teman-teman Nanti Sata Sama Sama Biarkan Masuk Nanti Untuk Depan Yang Untuk Variasi Tempat Les Yang Teramiknya Dan ini Yang ukuran Tadi Yang ukuran Untuk tingginya 180 Yang pola Sudah kita buat Tadi Dari atas 3 cm Ya Ini dari atas 3 cm Terus Dari garis bawahnya 3 cm Kita ambil 8 cm Tadi Kita buat Lubang Seperti ini Ya teman-teman Ini nanti Untuk bagian depan Kiri Dan Kanan Untuk yang dilubangin Ini untuk bagian depan Nanti Untuk bagian kiri Dan samping Kanan Ini satu pasang Satu pasang Dari sini Kita ambil Dan ini Yang kita Buat pola Yang tengah-tengah Tadi Yang Saya bilang Tadi Balik Untuk ukurannya Nah Untuk lubang Balik Untuk Bagian depannya Tadi Samping Nah Ini Nanti Untuk Untuk Satu Samping Cukup Seperti ini Untuk bagian depan Dan belakang Samping-samping Satu pasang Satu pasang Satu pasang Nanti Sudah Dihatan Kalau sudah Kita Jadi rangkaian Ya teman-teman Nanti Teman-teman Bisa memahami Setelah Kita Berdiri Kan Atau Sudah Kita Rangkaian Sama Ini Juga Yang satu Pasang Samping Seperti ini Polanya Mudah-mudahan Teman-teman Bisa Memahami Bisa Paham Bisa Jelas Dengan Tutorial Kali ini Untuk Langkah Selanjutnya Nanti Kita Rangkai Dulu Untuk Yang Ukuran Panjang Ini Atau Tinggi Ini Kita Dua-dua Kita Pasangkan Dengan Yang 47 Tujuh Tujuh Sentimeter Yang Ini Yang Panjang Kita Pasangkan Dulu Atau Kita Rangkaian Selur Dengan Yang Tinggi 180 Sentimeter Nah Tentang Untuk Rangkaian Pertama Kita Ambil Dulu Tiga Buah Yang 47 Sentimeter Tadi Yang Sudah Kita Buat Pola Dua Dan Yang Tidak Kita Buat Pola Atau Yang Polosan Satu Kita Masukkan Dulu Untuk Bagian Tengah Yang Sudah Kita Buat Lobang Tadi Yang Di Tengah Tengah Lobang Tadi Yang Berlawanan Arah Tadi Ini Nanti Untuk Bagian Samping Samping Kiri Dan Kanan Yang Satu Pasang Sebelah Kiri Dan Yang Ini Satu Pasang Sebelah Kanan Dan Kita Masukkan Dulu Untuk Bagian Tengah Dan Untuk Selanjutnya Bagian Bawah Seperti Ini Yang Sudah Kita Buat Pola U Tadi Seperti Ini Apaskan Untuk Selanjutnya Baru Kita Masukkan Yang Atas Maaf Yang Atas Juga Yang Pola U Tadi Yang 47 Sentimeter Teman Teman Kita Masukkan Kita Pasangkan Seperti Ini Kurang Lebihnya Untuk Rangkaian Samping Kiri Ataupun Kanan Sama Caranya Prosesnya Sama Seperti Ini Kita Rangga Dulu Kita Gabung Dulu Untuk Yang 47 Sentimeter Dan Untuk Yang Tinggi 180 Sentimeter Untuk Selanjutnya Baru Kita Lakukan Pengripetan Kita Kencangkan Dengan Pakuripet Setiap Sisi Ada Dua Teman Teman Dan Jangan Lupa Kita Mainkan Sikunya Biar Nanti Hasilnya Persisi Teman Teman Kita Kunci Dulu Biar Tidak Gerak Teman Teman Dan Ini Teman Teman Untuk Hasilnya Setelah Kita Rangka Tadi Yang 47 Sentimeter Dan Tinggi 180 Hasilnya Kurang Lebihnya Seperti Ini Ya Teman Teman Ini Sudah Kita Buat Dua Ini Nanti Untuk Samping Kiri Dan Kanan Dan Untuk Langkah Selanjutnya Kita Rangkai Atau Kita Gabungkan Kedua Duanya Untuk Samping Kiri Dan Kanan Ini Dengan Yang Yang Sudah Kita Buat Pola L Tadinya Untuk Langkah Awal Kita Masukkan Yang Sudah Lubang Yang Tadi Yang Dari Atas 8 Centi Kita Masukkan Yang Ukuran 1 Meter Yang Polos Tadi Yang Tidak Kita Buat Pola Seperti Ini Kita Masukkan Dulu Seperti Ini Dan Baru Untuk Yang 1 Meter Yang Sudah Kita Buat Pola L Seperti Ini Kita Tempelkan Masukkan Seperti Ini Untuk Atas Sudah Dan Sekarang Untuk Bagian Bawah Ini Teman Nanti Untuk Bagian Depan Nanti Untuk Nampak Bagian Depan Ada Seperti Ini Ada Sekatan Sikit Nanti Untuk Variasi Lace Keramik Untuk Langkah Selanjutnya Kita Kencangkan Atau Kita Repet Kita Skrup Dulu Ya Teman Teman Kita Skrup Roping Dulu Biar Tidak Gerak Atau Tidak Lepas Kita Roping Kita Untuk Langkah Selanjutnya Baru Kita Kencangkan Dengan Paku Repet Dan Jangan Lupa Kita Mainkan Sigo Ya Teman Teman Kita Sigo Lalu Kita Lakukan Pengencangan Dengan Paku Repet Untuk Teman Sekali Lagi Mari Saksikan Videonya Mudah-mudahan Bermanfaat Teman Teman Setelah Bagian Depan Selesai Kita Ripet Kita Kencangan Dan Ripet Untuk Selanjutnya Kita Balik Teman 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 Untuk Bagian Belakang Sama Kita Pasang Dulu Untuk Yang Bagian Atas Seperti Ini Yang Kurang Satu Meter Tadi Ini Teman Teman Ini Juga Yang Satu Meter Atas Bawah Yang Bagian Belakang Kita Lubang Kita Ambil Tengah Tengah Teman Teman Ini Nanti Untuk Yang Juga Ukuran 180 Centi Nanti Kita Buat Kita Masukkan Untuk Penekatan Nanti Untuk Sekatan Ya Teman Teman Karena Nanti Sebagian Untuk Gantungan Sebagian Untuk Rah Sudah Kita Repet Atau Kita Skrup Dulu Ya Teman Teman Kita Skrup Aja Dulu Dengan Bawah Dropping Biar Kita Gerak Seperti Ini Terobain Dulu Ya Teman Teman Lupa Ini Tadi Masukkan Dulu Untuk Yang Tengah Untuk Penekatan Seperti Ini Ini Sama Ukurannya Untuk Samping Kiri Dan Tengah Yang Tengah Ini 180 Zentimeter Nanti Ini Untuk Bagian Belakang Teman Teman Kalau Untuk Bagian Depan Nanti Ada Tapi Agak Masuk Sedikit Karena Nanti Untuk Tempat Rel Masuk Kita Paskan Dulu Biar Masuk Dan Inilah Ya Teman Teman Setelah Kita Rangkai Hasilnya Seperti Ini Kurang Lebihnya Ini Sudah Kita Ribet Semua Ini Ini Yang Sekatan Tadi Ini Untuk Bagian Depan Seperti Ini Yang Sudah Kita Buat Pola Tadi Panjang 1 meter Tinggi 180 Dan Untuk Lebarnya 47 Ini Dari Atas Kebawah Sini Tadi Yang 8 cm Terus 3 cm Ya Teman Teman Berarti Ukurannya 3 cm Kita Garis 8 cm Kita Ambil Dari Garis Ketiga Senti Dan 3 cm Lagi Kebawah Dan Ini Untuk Bagian Sekatan Yang Sudah Kita Lubang Seperti Ini Ini Yang Sudah Lubang Pola Yang Sudah Kita Balik Tadi Demikian Ya Teman Teman Untuk Hasilnya Akhir Dari Tutorial Cara Membuat Rangka Lemari Hulu Dengan Proses Juga Pola Polanya Ukur Ukurannya Seperti Itu Ya Mudah Mudah Teman Teman Juga Paham Untuk Selanjutnya Untuk Cara Pemasangan Rak Dan Pintu Juga Finishing Akhir Nanti Teman Teman Bisa Saksikan Bisa Teman Tunggu Video Di Session Selanjutnya Ya Demikian Ya Teman Teman Hasil Akhir Dari Project Atau Tutorial Kita Kali Ini Mudah Mudah Bermanfaat Mudah Mudah Teman Teman Juga Sudah Paham Dengan Tutorial Yang Tukang Notohulu Berikan Tadi Ya Mudah Mudah Bisa Membantu Atau Bisa Membuat Dibuat Teman Teman Untuk Acuan Atau Panduan Teman Teman Untuk Berkarya Ya Demikian Dari Tukang Notohulu Kurang Lebihnya Mohon Maaf Mudah Mudah Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatulloh Wabarakatuh Salam Hulu Bajaringan Bajaringan